Salah super taksi online berinisial NLT menjadi tersangka kasus begal terhadap seorang perempuan berinisial GC berusia 19 tahun yang menumpangi mobilnya saat akan pergi ke salah satu mall di kota Medan. Pelaku diketahui mencekik, kemudian merampas barang milik korban, hingga membekapnya di bagasi mobil. Korban lalu mendapatkan pertolongan dari warga setelah berhasil melompat dari mobil pelaku. Waka Polrestabes Medan, AKBP Irsan Sinuhaji, didampingi oleh kaset reskrim Polrestabes Medan Kompol M. Firdaus dan Kapolsek Patumbak Kompol Firdir Ceniago menjelaskan, pada waktu kejadian yakni Kamis 25 November 2021 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, korban memesan taksi online dengan salah satu aplikasi. Ketika bergerak dari daerah Polonia dan tiba di Jalan Multatuli, tiba-tiba pelaku menghentikan mobilnya lalu melumpuhkan korban dengan cara mencekik. Korban diikat, dibekap, dan dibawa ke bagasi mobilnya. Pelaku yang sempat merampas harta milik korban mulai dari HP, uang, dan juga ATM serta nomor PIN-nya membawa korban ke arah Patumbak. Di perjalanan, korban berhasil melepaskan diri dengan cara melompat dari mobil pelaku, dan ditolong oleh warga yang kemudian membawanya ke Polsek Patumbak untuk membuat laporan. Pelaku berhasil diringkus di rumahnya di daerah Patumbak. Awalnya pelaku berusaha mengelak, namun setelah mobilnya digeloda dan ditemukan barang bukti berupa jepitan rambut milik korban, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Kepada petugas, pelaku mengaku melakukan perbuatannya karena alasan ekonomi dan tergiru saat melihat HP milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman selama 9 tahun penjara.